Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel Hai guys kembali lagi dengan channel ku Farenti Alvanob jadi di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di judul atau di thumbnail aku bakalan kasih tau ke kalian gimana sih caranya buat link milshake tapi versi ada fotonya biasanya kalian buatnya yang tanpa foto guys Nah aku saranin kalian buat pakai yang versi pakai foto ini aja karena bakal lebih mempermudah gitu loh misalkan kalian kau kamu afiliate shopee gitu orang pasti bakalan lebih tertarik kalau ada fotonya guys karena kalau baca satu-satu kayak mager banget gitu loh jadi kalian wajib banget buat nonton video ini sampai habis supaya kalian ngerti dan paham tapi kalau ada masih beberapa nggak paham kalian komen aja di bawah nggak paham di bagian mana guys Nah seperti biasa sebelum aku kasih caranya aku minta ke kalian jangan lupa untuk like comment dan subscribe-nya dibawah untuk mendukung channel ini lebih menjadi subscribe ya guys dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di atrentin.com jadi ini dia caranya selamat mencoba guys Nah guys disini kalian bisa banget buat buka aplikasi milkshake yang ada di HP kalian ya terus klik aja tanda plus kemudian disini pilih yang top picks top picks yang ketiga ini kalian klik pilih terus disitu banyak banget pilihannya guys kalian bisa banget buat pilih sesuai yang kalian mau disini aku bisa lah pilih yang pertama aja kemudian disini image nya biasanya itu pake fotoku atau foto siapa terserah ya kalian mau ikutin aku boleh disini aku ambil fotoku aja ya guys nah kalau udah disini car headingnya aku biasanya tulisnya racun Shopee terus eh subheadingnya aku biasanya tulis racun Shopee by rent at renti underscore Alvanop nah terus ke description nya bisa aku gitu skinnya hai yuk kalian bisa cek etalase aku ya happy shopping gitu misal happy shopping tuh kayak gitu Nah kalau udah ini tinggal kalian klik aja yang fix yang rekomendasi satu itu disini item hidinya aku biasa tulis ini ya Oh misalnya kemeja wanita harganya misalnya 30.000 gitu kan terus biasanya pick description aku enggak pakai ya guys external linknya juga aku pakai kemudian link URL ini adalah link Shopee yang mau kita taruh disini aku ambil dari ini ya kemudian kalian tinggal klik aja saling tautan disini aku masukkan link URL nya kemudian untuk fotonya yang disini aku pakai foto bajunya tas foto baju yang ada di linknya tadi nah kalau udah kalian tinggal klik aja save kemudian yang ini hapus hapus kalian tinggal kalau mau nambahin lagi tinggal klik tanda pesadi seperti cara yang udah aku kasih tahu gitu tinggal nanti nomor dua nomor tiga selanjutnya sama banget guys caranya kayak yang udah aku kasih tahu tadi tuh kemudian kalian tinggal klik preview ini dia hasilnya nanti dipotong aja guys gambarnya kalian potong yang kemeja wanita tuh rentian kemudian kalian tinggal klik publis aja nah sesimpel itu kemudian nanti klik kalian entah misalnya mau ini at link gitu atau ini kalian tinggal klik aja itu udah jadi ya guys jadi caranya tuh gampang banget udah ada tuh nih dia kalian bisa langsung cobain selalu mencoba Nah jadi itu dia tadi caranya gampang banget kan kalian bisa banget langsung aja cobain cara dari aku semoga kalian suka ya dengan video kali ini misalkan kalian ada saran konten di post-konten boleh banget dibuat komen aja di bawah bye bye thank you for watching you Terima kasih.